Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Juni selamat dan menembuskan Tema kita adalah janji Tuhan ada di tangan perkasanya Jadi janjinya bukan hanya di bibir, di mulutnya saja Pada suaranya saja Tetapi pada lengan keperkasaannya Itu berarti janjinya dia lakukan dengan satu tindakan yang nyata Yang betul-betul terjadi Bagi semua orang yang percaya Itu sebab janji Tuhan Jangan sedara anggap hanya ada di Alkitab Kalau susah datang cari Alkitab, baca Alkitab Sedara, janji Allah tidak ada pada Alkitab sedara saja Ini hanya untuk mengingat kita Untuk menambah memori di otak kita Sedara, tapi janji Allah itu sebetulnya ada pada tangan perbuatan Tuhan yang perkasa Yang sangat kokoh dan kuat Itu sebab para kekasih kita akan membaca Lebih dahulu pada tiga buah ayat Dari kitab ulangan fase yang ke-26 Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 Di rumah sedara juga Tolong membaca Satu, dua Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami Lalu Tuhan mendengar suara kami Dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami Dan penindasan terhadap kami Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Dengan kedasyatan yang besar Dan dengan tanda-tanda serta mujijat-mujijat Ia membawa kami ke tempat ini Dan memberikan kepada kami negeri ini Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Amen Katakan ini luar biasa Saudara yang kekasih Disini kita melihat Ya sedara Bahwa mereka sudah masuk di tanah perjanjian Tanah kanaan Sedara Kitab ulangan ini hanya mengulangi sejarah perjalanan Umat Tuhan keluar dari Mesir Masuk dalam tanah kanaan Ya sedara Nah disini Mereka Membuat satu Disini kita melihat bahwa Mereka mendengar kembali Apa Kisah review Daripada perjalanan mereka Yaitu Ketika mereka di Mesir Mereka berteriak kepada Tuhan Di dalam kesengsaraan dan kesukaran dan penindasan Kesengsaraan Kesukaran Penindasan Kurang apa lagi Ya Nasibnya jelek banget Dan inilah yang mereka alami Sedara Tetapi ayat 8 Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Sedara Nah disini Tuhan mulai menjawab Tuhan memberikan jawaban Bahwa Tuhan tidak rela Dan Tuhan kasihan melihat umatnya Yang demikian sengsara Sesat dan tertindas Sedara Itu sebab Tuhan Mengeluarkan mereka Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Dan tangan yang kuat Kata Alkitab Ya sedara Dan ditambah lagi Dengan kedasyatan yang besar Dan dengan tanda-tanda Serta mujijat-mujijat Perhatikan sedara Tuhan itu membayar Begitu mahal Kepada sekitar 2,5 juta umatnya Untuk keluar dari Mesir Sedara Tuhan mengerahkan bala tentaranya Tuhan tidak rela Bila mereka terus-menerus Dalam keadaan yang sengsara Apakah kelamaan ya Tuhan Engkau baru jawab Sekian ratus tahun Baru engkau jawab Pada generasi keberapa puluh Engkau baru jawab Sedara Tidak Tergantung dari teriakan mereka Kepada Tuhan Jadi kalau saya dan sedara Lama kita tidak dijawab Kemungkinan kita kurang berseru Kepada Tuhan Dalam ayat 7 Maka kami berseru kepada Tuhan Alah nenek moyang kami Sedara Kemungkinan besar mereka kurang berseru Mereka hanya Merintih kesakitan Mereka hanya merasa Nelongso begitu saja Mereka hanya sekedar berdoa Mereka tidak ada satu action Yang membuat Tuhan jatuh hati Dan menolong mereka Dan memberikan tangannya yang kuat Dan perkasa kepada mereka Sedara yang kekasih Perhatikan Ayat yang ke-9 Setelah masuk Jadi Tiga ayat ini adalah Tiga momentum hidup Israel Ketika di Mesir Mereka tertindas Mereka mengalami sengsara Mereka berseru kepada Tuhan Ayat 8 Tuhan mengirim bantuan Dengan lengan yang perkasa Ayat 9 Masuklah mereka Kedalam tanah perjanjian Tanah kanaan Sedara Dan mereka berkata Sedara Musa berkata Ini tanah luar biasa Yang berlimpah dengan susu dan madunya Saudara kekasih Lihat disana Kemudian disini Sedara Banyak orang tidak bisa berterima kasih Kalau Tuhan sudah menolong Dan mengulurkan tangan kepadanya Janji Tuhan mulai digenapi Satu demi satu Di dalam hidup saudara Dalam hidup saya Seringkali kita tidak tahu Berterima kasih Ayat 10 yang tidak kita baca Itu sebab Kami memberikan persembahan Kepada Tuhan Sedara Karena ini kelimpahan sekali Disana miskin sekali Tertindas sekali Disini kelimpahan sekali Itu sebab kami mau menaikkan Korban buah sulung kami Kepada Tuhan Saudara yang kekasih Janji Tuhan Bukan hanya di mulut saja Janji Tuhan dikerjakan Dengan tangannya yang perkasa Yang kuat Yang teracung Dan tidak ada yang bisa melawan Di dalam perjalanan mereka Saudara yang kekasih Itu sebab Saya ingin mengajak Semua saudara Memperhatikan Kalau saya dan saudara Dalam keadaan yang berat Dan kita merasa Bahwa lama Tuhan Yang kau tidak jawab Barangkali kita kurang Berseru kepadanya Cobalah Tambah seruan saudara Tambahlah Kesungguhan saudara Tambahlah penyerahan Diri saudara Kepadanya Saya yakin Tuhan tidak menutup Telinga dan matanya Dia pasti akan Membuka mata dan Telinganya kepada kita Yang percaya Katakan Amen Itu sebab Para kekasih Saya tuliskan disini Bahwa Tangan yang kuat Yang teracung Sedara Ini menunjukkan Bahwa firman Tuhan Janji Tuhan Bukan hanya di bibir Dan mulut Tuhan Saja Tetapi janjinya Dia kerjakan Apa yang dia firmankan Dia kerjakan Kalau saya dan saudara Percaya pada firman Kita akan Segera percaya Pada mujijat Amen Tetapi kalau kita Tidak percaya pada firman Yang keluar dari mulut Allah Tidak ada pekerjaan Tangan Allah Di dalam hidup saudara Dan hidup saya Itu sebab Hanya mereka Yang bisa percaya Kepada firman Tuhan Allah Akan mulai Apa yang keluar dari mulutnya Saudara Dia mulai kerjakan Dengan tangannya Yang perkasa Katakan Amen Itu sebab para kekasih Saya ingin mengajak Satu review yang lain Dari Ulangan 26 E7 8 Dan 9 Tadi Supaya kita boleh Tahu dengan jelas Ya Saudara Ada empat bagian Di sini Yang pertama Tuhan melihat Sengsara Sukar Dan tindasan Saudara Tuhan melihat Jadi jangan Anggap saudara Tuhan apakah Engkau tidak melihat Keadaan saya Seringkali kita bicara Demikian Saudara Siapa bilang Tuhan tidak melihat Tuhan melihat Kesengsaraan Kesukaran Tindasan kita Saudara Coba itu tadi Yang saya katakan Seruan saya Kepadanya Itu kurang Ya saudara Itu sebab Di akhir jaman ini Pada masa-masa Yang sulit Kita mau menambah Kesungguhan Hati kita Seruan kita Kepada Tuhan Maka dia Pasti menurunkan Tangannya Yang perkasa Yang percaya Katakan Luar biasa Unsur yang kedua Adalah Diulurkan Tangan kuat Dasyat Dan mujijat Mujijatnya Dan yang ketiga Diberikannya Kelimpahan Susu Dan madunya Saudara Tidak sia-sia Orang yang berseru Kepada Tuhan Yesus Percaya Kalau saudara Percaya demikian Seruan saudara Menghasilkan Kelimpahan Susu Dan madunya Dan untuk apa Itu diberi Kepada anda Yang keempat Agar umat Bisa Berkorban Baginya Saudara Dari Sekedar Meminta Sekarang menjadi Memberi Kepada Tuhan Saudara Dan itulah Yang menjadi Sejarah Israel Dan semua Orang Kristen Pada saat ini Harus juga Memiliki Tanda-tanda ini Empat Empat Tetengar Di dalam hidupnya Dia Empat Milestones Yaitu Patok-patok Yang memberitahu Berapa Jauh lagi Kita pada tujuan Dari sini Menuju ke Jakarta 500 sekian kilometer Kita menuju Kesana Semakin berkurang Itu patok-patok Yang memberitahu Kepada kita Warah kekasih Jadi jangan lupakan Rahasia pertama Inilah Yang membuat Semua Tetengger Yang lain Bisa keluar Tuhan mengulurkan tangan Diberikannya Kelimpahan Anda bisa Berkorban Saudara Yang pertama Ini penting sekali Apakah dia Berseru Kepada Tuhan Bila Anda dan saya Berseru Kepadanya Maka dia Melihat Sengsara Kesukaran Dan Tindasan kita Katakan Amen Saudara yang kekasih Historinya Kita akan membuka Dalam kitab Keluaran Fasal 2 Kitab Keluaran Fasal yang kedua Para kekasih Ayat yang ke 24 dan 25 Allah mendengar Mereka Mengerang Lalu Ia mengingat Kepada perjanjiannya Dengan Abraham Iska Dan Yaakob Maka Allah Melihat orang Israel itu Dan Allah Memperhatikan Mereka Amen Wow Allah mendengar Mereka Mengerang Lalu Ia mengingat Kepada perjanjiannya Dengan Abraham Iska Dan Yaakob Saudara Tuhan Tahu Bahwa Umat ini Adalah Perjanjian dia Dengan Abraham Iska Anaknya Dan Yaakob Cucunya Saudara Tiga Kakek moyang Daripada Israel ini Allah Masing-masing Memberi janji Kepada mereka Istimewa Kepada Abraham Banyak sekali Kemudian Kepada Iska Dan Kepada Yaakob Saudara Nah Itu sebab Allah yang berjanji Itu bisa Dipegang Janjinya Katakan Amen Saudara Kalau manusia Itu sulit Tetapi Kalau Tuhan Dia bisa Dipegang Janjinya Itu sebab Ketika mereka Mengerang Mengeluh Berseru Juga Ya Ulangan 26 Ayat 7, 8, 9 Mereka berseru Kepada Tuhan Mereka mengerang Keluaran fase yang kedua Ayat 24 Saudara Tuhan mendengar Dan kalau Tuhan mendengar Tuhan bertindak Ini historinya Dalam keluaran fase yang kedua Ya saudara Sehingga Ayat 25 Maka Allah melihat orang Israel itu Dan Allah Memperhatikan mereka Kalimat ini Indah sekali Allah Memperhatikan mereka Bila saya dan anda ingin diperhatikan oleh Tuhan Maka tidak ada cara yang lain Kecuali kita Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Dan kita berseru kepadanya Dan kita Harus melakukan Apa yang menjadi kehendaknya Maka barulah Kita menerima Jawaban dari seruan kita Katakan Amen Dan kita harus tahu Bahwa dari kitab Keluaran Sedara Diulangi Di kitab ulangan Sedara Dan ini Janji Berlangsung Hingga di jaman Akhir ini Jadi bagi saudara Dan saya Kita masih boleh memegang Perjanjian Abraham Perjanjian Iska Dan perjanjian Yaakob Sedara Kita harus tetap Mempercayai hal ini Supaya apa Supaya kita boleh mendapatkan Perkara yang besar Pada akhir Daripada khutbah saya Saya akan melihat Sedikit bersama anda Perjanjian kepada Abraham Sedara Ini cekal bakalnya Pada jaman ini Kita harus Back to Jesus Christ Kita harus Kembali kepada dia Bukan lagi Kembali kepada Perjanjian Tauratis Tetapi kepada Kristus Yang sudah Disalip Di kayu salip Itu Tenaga Kekuatan Kedasiatan Dari daging Dan darah Yesus Itu luar biasa Akan dinyatakan Bagi semua orang Yang menerima dia Dalam hidupnya Sedara Itu sebab Kita harus Kalau zaman dulu Mereka Tuhan kembali Kepada perjanjian Abraham Iska Dan Yaakob Pada zaman sekarang Sedara Dan saya diminta Untuk kembali Pada perjanjian Perjanjian Yang keluar Dari mulut Allah Yaitu Dari mulut Tuhan Yesus Sedara Itu sebab Ini hal yang penting Sekali Para kekasih Dalam masmur Fasa yang ke 33 Ayat yang ke 16 Sampai dengan Ayat yang ke 22 Saya perlu kita Membaca agak panjang Sedara Karena disinilah Historinya Saya akan bacakan Sedara Di rumah Mengikutinya Seorang raja Tidak akan selamat Oleh besarnya Kuasa Seorang pahlawan Tidak akan tertolong Oleh besarnya Kekuatan Kuda Adalah harapan Sia-sia Untuk mencapai Kemenangan Yang sekalipun Besar Ketangkasannya Tidak dapat Memberi keluputan Sesungguhnya Mata Tuhan Tertuju Kepada mereka Yang takut Akan dia Kepada mereka Yang berharap Akan kasih setianya Untuk melepaskan Jiwa mereka Daripada maut Dan memelihara Hidup mereka Pada masa kelaparan Jiwa kita Menanti Nantikan Tuhan Dialah penolong kita Dan perisai kita Ya Karena dia Hati kita Bersuka cita Sebab pada Namanya yang Kudus Kita percaya Kasih setiamu Ya Tuhan Kiranya menyertai kami Seperti kami Berharap Kepadamu Amen Katakan Luar biasa Sedara Dimulai dari Ayat 16 dan 17 Saya perlu Kalau Saya perlu Menjelaskan Bila mana Saya dan Anda Tidak kembali Back to Jesus Christ Then You and I We will Fail All our ways And all our days And years Toward us That's why We have to Surrender our life And we cannot Just Receive All the promises In this world And all the strength And all The scientific Of this world Because only Jesus Christ Can save us More than Horse More than Heroes That we just Read it Di dalam Ayat yang ke 16 Di dalam Ayat 16 17 Ada orang Yang mengandalkan Pada kuda mereka Pahlawan Yang mengandalkan Pada kuda mereka Raja yang mengandalkan Pada kekuasaannya Yang besar Saudara Mengapa ya Pemasmur Mengambil Aligoris ini Raja Tidak akan Selamat oleh Besarnya kuasa Alkitab Seluruh Alkitab Sudah menceritakan Kemudian dalam Jaman Peralihan Dari Jaman Kuno Menuju pada Jaman Semi Separuh Modern Kemudian Jaman Modern Semua Penguasa Di dunia Kepala Negara Raja Ratu Dan Kaisar Sedara Tidak ada Yang selamat Karena mereka Berkuasa Sedara Bila rakyat Bergolak Pasti Jatuh Sedara Nah Itu sebab Disini kita Melihat bahwa Tidak ada Raja yang Boleh mengandalkan Pada kekuasaannya Dua Pahlawan Tidak akan tertolong oleh Besarnya Kekuatan Tiga Kuda Adalah Harapan Sia-sia Baik Raja Maupun Pahlawan Tidak mengandalkan Pada kerbau Pada gajah Yang besar Yang setengah kebal Terhadap panah Tombak Dan lain sebagainya Karena kulitnya tebal Tidak Kenapa Karena Hewan-hewan Yang saya sebut Ini Tidak bisa lari Dengan cepat Tidak bisa bergerak Dengan instan Dengan mendadak Di dunia Hanya satu Yang bisa Dijinakan Dan dikendalikan Dan bisa Menghasilkan tenaga Yang instan Yaitu kuda Itu sebab Tidak heran Sepeda motor Maupun mobil Truk Dan pesawat Semua Yang dihitung E Energinya Adalah Tenaga kuda Tidak ada Tenaga sapi Tidak ada Tenaga Banteng Badak Tidak ada Semua memakai Tenaga kuda Alkitab sudah menulis Kudalah Adalah Satu makhluk Yang bisa Dikendalikan Dengan instan Mempunyai Torsi yang besar Kalau dalam istilah Mekanikal Sedara yang kekasih Kuda adalah Harapan Sia-sia Untuk mencapai Kemenangan Sedara Raja dan Pahlawan Mereka naik Kuda Karena kuda Mereka adalah Pilihan Kuda mereka adalah Sangat terlatih Untuk perang Tetapi Semua Sia-sia Untuk Mencapai Kemenangan Semua Sia-sia Itu sebab Anak-anak Tuhan Disini kita melihat Dua ayat ini Terus kepada Siapa ya Tuhan Kalau sodara Raja Kalau sodara Pahlawan Panglima Jenderal Kepada siapa Sodara Berharap Sodara Ayat 18 Sesungguhnya Mata Tuhan Tertuju Kepada Mereka yang Takut Akan Dia Tadi di awal Saya katakan Firman Allah Yang kita baca Beberapa kali Tangan yang teracung Lengan yang perkasa Dari Tuhan Nah itu sebab Ayat 16 Dan ayat 17 Sia-sia Hanya Ayat 18 Mereka Yang Takut Akan Dia Mata Tuhan Tertuju Kepada Dia Bayangin Sudah Seringkali kita Tidak kepikiran Akan hal ini Kita hanya Memikirkan Apa yang aku Bisa kerjakan Kalau aku Berseru Berdoa Dengan seruan Yang kuat Tuhan pasti jawab Sedara Tidak Kepada siapa Kepada orang Yang takut Akan Tuhan Tadi saya Mengajar Anda Untuk berseru Lebih kencang lagi Kepada Tuhan Sekarang harus Ditambah dengan Unsur takut Kalau orang Tidak takut Kepada Tuhan Maka Dia Tidak bisa Menerima Jawaban Dan kemenangan Jawaban Dan kemenangan Sudah Itu sebab Saya dan saudara Harus menaruh harap Hanya kepada Tuhan Kepada Raja Kepada Pahlawan Kepada Kuda Tidak Hanya kepada Yesus Katakan hanya Kepada Yesus Saya akan Jaya Dan selamat Amen Para kekasih Itu sebab Berimanlah Kalau Anda dan saya Beriman Maka Tuhan Akan memberikan Kepada kita Dari dua Cara Satu Berseru kepada Tuhan Ulangan 26 Tadi Kemudian Keluaran Fasal 2 Seruan mereka Tangisan mereka Kepada Tuhan Kemudian Kita belajar Dari Masmur Beriman Dan Kita takut Kepada Tuhan Sudara Maka Tidak ada Yang bisa Menghambat Di muka Saudara Semua perkara Allah akan Melakukan Pekerjaan Yang besar Katakan Luar biasa Itu sebab Berimanlah Demi berkat Dan kematian Zaman ini Orang muda Mati Orang muda Meninggal dunia Itu sebab Anda dan saya Harus meminta Kepada Tuhan Sebelum saya mati Saya harus Begitu kuat Saya harus Begitu siap Supaya Kematian saya Hanya membawa Saya menuju Kepada Pintu gerbang Kerajaan Allah Yang percaya Beri tepuk tangan Yang baik bagi dia Para kekasih Itu sebab Saya akan Ajak saudara Untuk melihat Pada bagian Yang terakhir Kejadian 12 Ayat yang ketiga Kita akan buka Lebih dahulu Fasal ini Bab ini Berjudul Abram Dipanggil Allah Ya saudara Ayat yang ketiga Kita akan baca Bersama-sama Juga di rumah Saudara Satu Dua Aku akan Memberkati Orang-orang Yang memberkati Engkau Dan mengutuk Orang-orang Yang mengutuk Engkau Dan olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat Berkat Amen Besar sekali Nilainya Luar biasa Tuhan berfirman Kepada Abraham Janji Kepada Abraham Aku ingat Janjiku Kepada Abraham Eska Dan Yaakob Janji Janji apa Janji Bahwa Abraham Akan dibikin Orang Sakti Banget Siapa Memberkati Kamu Aku akan Memberkati Orang Siapa Mengutuk Kamu Aku Kutuki Orang-orang Itu Coba Hebat kan Ini janji Yang luar biasa Tuhan Tuhan Beri Kepada Abraham Kenapa Karena Abraham Patuh Pada Perintah Tuhan Allah Yehova Untuk Keluar Dari Urkasrim Dari Rumah Orang Tuhannya Dan Meninggalkan Semua Berhala-berhalanya Sedar Dan Keluar Pada Satu Tempat Antah Berantah Tanda Tanya Gede Besok Disuruh Berangkat Gak ada Tujuannya Tidak Dikasih Tahu Bagaimana Arah Kemana Utara Selatan Timur Barat Sedara Disuruh Keluar Dari Rumahnya Nanti Aku Akan Memberitahu Kepada Kamu Di Tengah Jalan Aku Akan Beritahu Coba Disini Kita Melihat Bahwa Perjalanan Kita Itu Dilindungi Oleh Tuhan Abraham Itu Orang Yang Patuhnya Luar Biasa Bukan Terus Dalam Ia Mending Kau Tuhan Jadi Seenaknya Perintah Aku Disuruh Pergi Keluar Ke Satu Negeri Yang Aku Tidak Dikasih Tahu Kemana Aku Bersih Pergi Aku Pamit Sama Orang Tuhan Bilang Apa Dan Pamit Lah Dia Dan Dia Bilang Tuhan Menyuruh Kami Aku Sekeluarga Untuk Keluar Dari Rumah Ayah Aku Akan Pergi Besok Ia Kamu Suruh Kemana Tuhan Beritahu Kepada Aku Arahnya Bisa Terima Orang Tuanya Tidak Bisa Terima Tidak Ada Satu Orang Bisa Terima Sudah Tetapi Abraham Dianggap Setengah Gila Sekalipun No Problem Buat Dia Dia Begitu Patuh Kepada Tuhan Dan Dia Tidak Cengkel Dalam Hatinya Sudah Itu Sahab Anda Dan Saya Harus Tahu Bapak Ini Orang Tua Ini Sangat Dihargai Oleh Allah Karena Kepatuhannya Yang Tidak Masuk Akal Seringkali Kita Tidak Bisa Seperti Dia Kalaupun Kita Bisa Separuhnya Atau Seperseratusnya Bagus Sekali Ini Orang Luar Biasa Itu Sebab Anda Dan Saya Harus Belajar Di dalam Fasa 17 Mohon Dibuka Kejadian 17 Ayat 1 Dan Ayat 2 Ayat 5 6 Dan 7 Saya Ingin Anda Ikut Membaca Bersama Saya Kejadian Fasa 17 Ayat 1 Dan 2 Ketika Abram Berumur 99 Tahun Maka Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abram Dan Berfirman Kepadanya Akulah Allah Yang Maha Kuasa Hiduplah Di Hadapanku Dengan Tidak Bercelah Aku Akan Mengadakan Perjanjian Antara Aku Dan Engkau Dan Aku Akan Membuat Engkau Sangat Banyak 5 Karena Itu Namamu Bukan Lagi Abram Melainkan Abraham Karena Engkau Telah Kutetapkan Menjadi Bapak Sejumlah Besar Bangsa Aku Akan Membuat Engkau Beranak Cucu Sangat Banyak Engkau Akanku Buat Menjadi Bangsa Bangsa Dan Daripadamu Akan Berasal Raja Raja Aku Akan Mengadakan Perjanjian Antara Aku Dengan Engkau Dan Engkau Serta Keturunan Mu Turun Temurun Menjadi Perjanjian Yang Kekal Supaya Aku Menjadi Allah Dan Allah Keturunan Amin Katakan Ini Luar Biasa Sungguh Luar Biasa Kenapa Karena Orang Ini Luar Biasa Kalau Saya Tidak Luar Biasa Di Hadapan Tuhan Tuhan Tidak Memberi Perjanjian Luar Biasa Sama Saya Kalau Anda Tidak Luar Biasa Kepada Tuhan Tuhan Tidak Kasih Perjanjian Luar Biasa Kepada Anda Ini Matrix Itu Anda Dan Saya Harus Tahu Kenapa Kita Melihat C A B C C Menerima Luar Biasa Dalam Biduk Mereka Coba Perhatikan Mereka Pasti Mempunyai Sesuatu Yang Luar Biasa Di Hadapan Allah Sedang Dan Kita Berkaca Aku Kok Tidak Coba Tengok Dalam Introspeksi Mawa Sendiri Oh Iya Emang Aku Kurang Luar Biasa Kepada Tuhan Aku Biasa Kadang Kadang Aku Setengah Biasa Jangankan Biasa Setengah Biasa Apalagi Harus Luar Biasa Aku Jauh Banget Sehingga Saya Nyadar Anda Nyadar Tidak Menyalahkan Tuhan Kalau Anda Belajar Dari Hidupnya Abram Engkau Hanya Seringkali Banyak Geleng Kepala Ini Orang Luar Biasa Bukan Dia Orang Bodoh IQ Rendah Tidak Dia Seorang Yang Pintar Dia Seorang Sodagar Yang Mumpuni Sedara Kekayaannya Banyak Entoh Dia Begitu Taat Kepada Tuhan Sedara Kalau Dia Sedang Tidur Di Kemahnya Dan Tengah Malam Tuhan Memanggil Dia Abram Keluar Dari Tendamu Dia Pergi Keluar Ya Tuhan Aku Ada Disini Dan Tuhan Berbicara Kepada Dia Coba Ya Seringkali Saya Dan Anda Kalau Melihat Apa Yang Abraham Taati Kepada Tuhan Itu Luar Biasa Itu Sob Anda Dan Saya Harus Tahu Bahwa Tuhan Ingin Memberi Kepada Kita Satu Keajaiban Sesuai Dengan Seberapa Keluar Biasaan Kita Kepada Tuhan Ketaatan Abraham Ketaatan Saya Ketaatan Anda Harus Bisa Dinilai Angkat Dua Tangan Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Roh Kudus Kami Telah Menerima Pengajaran Firman Dan Kami Akan Berubah Menjadi Luar Biasa Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Kami Demikian Juga Diberkati Semua Saudara Di rumah Rumah Saudara Mata Pencaharian Saudara Anak-anak Muda Dalam Studi Pelajaran Masa Depan Orang-orang Tua Kakek Dan Nenek Yang Sudah Sepuh Di Masa Tua Tuhan Memberkati Tidak Satupun Anak-anak Tuhan Yang Tidak Dipelihara Oleh Tuhan Dihargai Pengembalian Ibrani 7 1-10 Kembalikan Pada Saudara Luar Biasa Segala Korban-korban Persembahan Saudara Kembalikan Seratus Kali Lipat Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Kami Dan Kita Yang Percaya Diberkati Mengaminkan Amen Sеле Szil SILV SZ Pess SILV 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 Terima kasih telah menonton!